Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai Postgres GL. Nah, materi kali ini kita akan membahas mengenai cross join. Jadi cross join merupakan bagian dari perintah join yang dimiliki oleh Postgres GL. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi ketika kita memiliki dua buah table, yaitu tabel dengan disimbolkan T1 dan T2, ketika kita definisikan cross join, maka setiap row yang dimiliki oleh tabel A akan dipasangkan dengan setiap row yang dimiliki oleh tabel B. Contohnya di sini A dengan 1, A dengan 2, A dengan 3, kemudian B dengan 1, B dengan 2, B dengan 3. Jadi semuanya menjadi seperti ini, terpasangkan semuanya. Nah, jadi cross join itu tidak melihat lagi ID yang sama, tetapi akan dipasangkan semuanya. Nah, kita akan coba lihat ya di sini. Ini saya memiliki dua buah table contohnya, yaitu tabel employee. Ini jumlah datanya ada 11. Kemudian saya juga memiliki tabel posisi. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau cross join itu tidak melihat adanya forens key yang sama dengan primary key. Jadi, ya langsung saja gitu. Nah, ini jumlah datanya ada 6. Kita akan coba cross join kan ya. Select. Bintang, prom, employ. Nah, kita juga bisa aliaskan ya untuk cross join. Kita aliaskan tabelnya dengan E. Kemudian saya akan cross join kan. Nah, dengan tabel position P. Nah, katanya kita langsung seperti ini. Nah, ini saya turunkan ya ke bawah. Kita langsung jalankan. Nah, maka semua data akan dipasangkan. Jadi, jumlah datanya akan banyak ya. Kita lihat ini. Jadi, setiap komponen atau data yang dimiliki oleh employee akan dipasangkan dulu dengan position ID 1. Kemudian position ID 2. Dan seterusnya nih. Satu, dipasangkan semua. Kemudian dua, dipasangkan semuanya. Nah, untuk lebih mudahnya kita bisa tambahkan wear di sini ya. Wear, kita misalkan ingin melihat pemasangan dari position P. Position ID sama dengan 1. Nah, bisa kita lihat di sini. Tuh. Semua semua data yang dimiliki oleh tabel employee dipasangkan dengan semua data yang dimiliki oleh table position. Table position kita tambahkan wear 1. Berarti hanya yang ID 1 aja yang dimunculkan. Berarti semua data dari tabel employee dipasangkan dengan satu row yang dimiliki oleh tabel position seperti ini. Kalau kita balik ya tinggal kita balik aja di sininya. Ini saya ganti misalkan tabel employee e dot mpid sama dengan 1. Nah, kalau kita lihat seperti ini, maka kebalikannya. Tuh. Semua posisi yang ada akan dipasangkan dengan satu record table employee. Nah, ini ya. Tuh. Yang ID-nya 1 dipasangkan dengan semua posisi yang ada. Nah, kurang lebih seperti itu untuk cross-join ya. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan pemahaman buat teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.